Keesokan harinya, matahari bersinar terang. Di pintu masuk markas impossibility gang kota Western Wasteland, beberapa penjaga ditempatkan di sana. Ada banyak orang yang datang dan pergi, dan suasananya sangat ramai. Kapten, saya ingin tahu apakah tuan muda yang Anda sebutkan akan datang hari ini. Iya, ini pertama kalinya aku melihat orang yang begitu murah hati memberikan 100 ribu koin federal sebagai tip. He he, menerimanya saja sudah cukup bagi kita untuk hidup nyaman bulan ini. Saya sangat berharap ada beberapa tamu lagi seperti dia. Itu bagus sekali. Bukan begitu. Para penjaga sedang mengobrol santai. Adegan kemarin berdampak besar pada mereka. Meskipun mereka telah melihat banyak jenis orang di Western Wasteland City, ini adalah pertama kalinya mereka melihat tuan muda. Jangan bicarakan ini lagi. Dia tidak akan datang lagi. Seorang kapten penjaga mencibir, singkatnya, pemimpin geng telah memberikan perintah pembungkaman. Kalian tidak diperbolehkan membicarakan hal ini di masa depan. Tuan muda itu tidak pernah datang, jadi kami tidak dapat membantu Anda. Sebagai anggota geng tingkat menengah, dia mengetahui banyak informasi orang dalam. Dia tahu bahwa tuan muda telah lama ditangkap oleh bandit pengejar angin dan mungkin menderita penyiksaan yang tidak manusiawi. Dia bahkan mungkin sudah mati. Orang mati seperti ini tentu saja tidak akan datang lagi. Tentu saja, masalah ini sangat rahasia dan tidak bisa diberitahukan kepada bawahannya. Kapten, apa maksudmu? Mengapa kita tidak bisa membicarakannya? Seorang penjaga bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata kapten penjaga menjadi dingin, jika kamu tidak dapat membicarakannya, maka kamu tidak dapat membicarakannya. Di dunia ini, semakin banyak kamu tahu, semakin cepat kamu mati. Apa kalian tidak mengerti ini? Dia memperingatkan bawahan yang penasaran di sampingnya. Alasan mengapa masalah ini dilarang untuk dibicarakan adalah karena ketua geng ketidakmungkinan khawatir keluarga anak itu akan menjadi gila. Jika kekuatan dibalik anak itu mengetahuinya, hal itu mungkin akan memicu balas dendam. Oleh karena itu, geng ketidakmungkinan ingin menutup berita ini sepenuhnya dan berpura-pura bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Dengan cara ini, meskipun kebenaran terungkap, mereka tidak akan terlibat. Iya, Kapten, seketika penjaga itu terdiam dan tidak berani bertanya lagi. Mereka tahu sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Kalau tidak, mengapa pemimpin geng mengeluarkan larangan? Terlebih lagi, sebagai anggota dunia bawah, mereka tahu bahwa ada berbagai macam batasan dalam industri ini. Jika mereka menyentuhnya dengan santai, mereka akan mati di jalanan keesokan harinya. Itu tidak benar, Kapten. Bukankah kamu bilang anak itu tidak akan datang? Tapi siapa pemuda itu? Tiba-tiba, salah satu penjaga berteriak sambil menunjuk ke arah seorang pemuda yang berjalan perlahan. Apa? Kapten penjaga mengikuti pandangan bawahannya, dan ketika dia melihat sosok itu berjalan mendekat, dia terkejut. Orang itu adalah siaping. Masalahnya, bukankah anak ini sudah lama ditangkap oleh bandit Winchester, disiksa secara tidak manusiawi, dan bahkan mungkin dibunuh. Mengapa dia muncul di tempat ini dan sampai pada ketidakberdayaan? Dia segera merasa ada yang tidak beres. Jika anak ini tidak mati, mereka tidak akan bisa membantu, dan sesuatu yang besar akan terjadi. Saya di sini untuk menemui supervisor Anda. Siaping datang ke pintu masuk geng pelanggar hukum dan langsung ke pokok permasalahan. Di mana dia sekarang? Suruh dia segera keluar. Ada yang ingin kubicarakan dengannya. Ini? Ini. Kapten penjaga panik, tapi dia adalah seseorang yang telah mengalami banyak situasi berbahaya, jadi dia segera menenangkan diri dan mendapatkan kembali ketenangannya. Maaf, supervisor sedang keluar untuk menangani beberapa masalah dan tidak berada di kantor pusat untuk saat ini. Tuan muda, jika ada sesuatu yang penting, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Saat dia kembali, saya akan segera melapor padanya. Dia ingin mengulur waktu dan menghentikan siaping masuk. Dia ingin mencari tahu apa yang terjadi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Keluar untuk mengurus beberapa masalah. Itu alasan yang bagus. Siaping mencibir, saya akan jujur kepada Anda, ketidakberdayaan menyinggung perasaan saya, dan saya sangat marah. Konsekuensinya sangat serius. Jika kamu tidak memberitahu orang yang bertanggung jawab atas geng ketidakberdayaan untuk keluar dan memberiku penjelasan, kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya hari ini. Apakah kamu mengerti? Mendengar hal tersebut, sikap kapten penjaga langsung menjadi keras. Dia berkata dengan dingin, Nak, jangan malu-malu. Ini kota huang barat, ini wilayah geng ketidakberdayaan. Jika Anda ingin berperilaku kejam di sini dan membuat ulah seperti tuan muda, Anda tidak memenuhi syarat sama sekali. Apakah Anda mengerti? Jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Siaping meraih tangannya dan membentuk pedang dengan kinya. Dalam sekejap, dia menabrak kapten penjaga dan menembus dadanya. Ini, ini, kamu, kamu berani membunuhku. Kapten penjaga memandang Siaping dengan tidak percaya. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat lubang berdarah muncul di dadanya. Hatinya telah hancur. Karena vitalitas yang kuat dari seorang master bela diri, bahkan jika hatinya hancur, dia masih bisa bertahan selama lebih dari 10 detik. Namun, ia tak berani percaya kalau anak hedonis dari keluarga kaya ini benar-benar berani membunuhnya dalam satu gerakan di depan banyak orang. Ini terlalu gila. Tidak berani membunuhmu. Kamu pikir kamu siapa? Saya tidak memiliki pantangan dalam hal pembunuhan. Siaping memandang kapten penjaga dengan acuh tak acuh. Kamu ingin menghentikanku masuk. Kamu setia pada geng ketidakberdayaan. Anda bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Pergilah ke neraka dan tunjukkan kesetiaanmu kepada Raja Neraka. Dengan keras, dia mengedarkan kigongnya, dan pedang panjang yang dibentuk oleh intisari-intisari segera meledak. Segera, tubuh kapten penjaga itu hancur berkeping-keping. Dagingnya termutilasi parah, dan banyak darah muncrat. Para penjaga dan pejalan kaki di sekitarnya semuanya berlumuran darah. Seluruh tempat itu berwarna merah tua, dan terlihat sangat menakutkan. Pembunuhan, seseorang membunuh seseorang. Ya Tuhan, dari mana asal anak ini? Ini terlalu berlebihan. Dia benar-benar berani membunuh seseorang di depan umum. Lagipula, orang yang dia bunuh bukanlah orang biasa. Dia adalah kapten penjaga geng ketidakberdayaan, seorang pemimpin tingkat menengah, seorang elit. Sekarang dia dibunuh di depan umum, bagaimana ini bisa terjadi? Seluruh geng ketidakberdayaan akan menjadi gila. Gila? Ini terlalu gila. Apa dia tidak tahu bahwa membunuh seseorang di Western Desolation City melanggar hukum dan peraturan di sini? Saya rasa bahkan polisi kota Desolation Barat akan dikerahkan untuk menangkapnya. Saya rasa dia ada di sini untuk membalas dendam. Geng ketidakberdayaan ini telah menyinggung banyak orang dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan jika dia di sini untuk membalas dendam, dia tidak bisa melakukan ini. Di siang hari bolong, dia langsung menyerang gerbang geng ketidakberdayaan dan membunuh kapten penjaga. Ini seperti menamparkan wajah geng ketidakberdayaan. Anak ini pasti sudah mati. Polisi kota Desolation Barat tidak perlu mengambil tindakan. Geng ketidakberdayaan saja sudah cukup untuk menghancurkannya sampai mati. Memang benar, dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan geng ketidakberdayaan telah berkembang pesat. Ini seperti matahari di langit. Ingin melawan ketidakberdayaan sendirian hanyalah mimpi bodoh. 452. Seseorang di sini untuk membalas dendam. Di depan pintu, melihat pemimpin timnya terbunuh dalam satu gerakan dan terbaring dalam genangan darah, seorang penjaga yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Apa? Seseorang berani membunuh di depan pintu, Wugang. Segera, lima atau enam master bela diri di surga kedua dari alam master bela diri bergegas keluar, memancarkan ki jahat yang menakutkan. Mereka semua berdiri di depan Xia Ping. Salah satu dari mereka menatap Xia Ping dengan ganas dan berteriak dengan marah, beraninya kamu. Beraninya kamu membunuh seseorang yang tidak bisa kutolong. Berlutut dan menyerah sekarang, atau kami akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Dia berteriak dengan gila-gilaan dan semua orang dalam radius 3 mil bisa mendengarnya. Orang-orang yang lewat mau tidak mau menutup telinga mereka. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya teriakan seperti itu. Kemarin, Xia Ping berdiri diam dan menatap sekelompok orang. Dia berkata dengan tenang, Aku datang ke sini untuk membeli informasi tentang keberadaan bandit pengejar angin. Tapi dalam sekejap, kamu membocorkan informasiku dan memprovokasi bandit pengejar angin. Jika bukan karena kemampuanku, aku pasti sudah mati di tangan para bandit pengejar angin. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Dia menggunakan teknik gelombang suara dari delapan suara naga langit. Suaranya tenang, tapi semua orang yang hadir bisa mendengarnya dengan jelas. Bahkan ada gejolak misterius di udara, yang membuat orang mempercayainya. Begitu, pantas saja orang ini datang ke sini untuk membalas dendam dan membunuh seseorang yang tidak bisa kutolong. Siapapun akan marah, saya datang ke sini untuk membeli informasi, dan dalam sekejap, saya mau tidak mau menjual informasi saya. Siapa yang tahan di jebak seperti ini? Ini keterlaluan. Bagaimana orang bisa berbisnis seperti ini? Menjual rekan bisnisnya. Dalam jangka panjang, siapa yang berani berbisnis dengan Wugang? Apa mereka tidak takut dihianati? Sepertinya sebaiknya aku tidak berbisnis dengan Wugang di masa depan. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan tahu kapan mereka akan mengkhianatiku. Dia pantas dibunuh. Mereka tidak mengikuti aturan Jianghu. Siapa yang akan mempercayainya? Orang-orang di sekitarnya tiba-tiba mengerti. Mereka juga bertanya-tanya mengapa pemuda ini begitu marah dan datang ke sini sendirian untuk membalas dendam. Ternyata seseorang dari Wugang telah menjual informasinya dan memprovokasi bandit pengejar angin. Jika mereka berada di posisinya, mereka juga akan marah. Dia memprovokasi musuh yang kuat tanpa alasan. Ini adalah musuh bebuyutan. Siapa yang bisa mentolerir hal seperti itu? Orang-orang dari Wugang terkejut dan marah. Pemuda yang berniat jahat ini mengucapkan kata-kata ini dengan sengaja untuk mencoreng reputasi Wugang. Dia ingin dunia berpikir bahwa Wugang adalah orang yang tidak tahu malu yang menjual pelanggannya. Jika berita ini menyebar, Wugang akan hancur. Tidak ada lagi yang mau berbisnis dengan Wugang. Pelacur ini ingin menghancurkan geng pelanggar hukum sepenuhnya. Ini adalah tindakan drastis yang sangat kejam. Omong kosong. Mendengar perkataan orang-orang di sekitarnya, seorang mentor bela diri berteriak dengan marah, jangan coba-coba menyesatkan kami di sini. Kamu bilang kamu tidak bisa membantu kami membeli informasi, tapi siapa yang bisa membuktikannya? Bukti. Mencoba bertindak kejam di geng tidak bisa membantu tanpa bukti apapun. Membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, menyebarkan rumor, dan memfitnah reputasi geng tidak bisa membantu, tahukah Anda betapa seriusnya kejahatan ini? Beberapa orang yang tidak bisa menahan cibiran. Sangat mustahil bagi bocah ini untuk menemukan saksi dan bukti material untuk membuktikan dirinya. Semua orang di sini adalah seseorang yang tidak bisa membantunya. Siapa yang akan membantunya membuktikan dirinya? Di bawah ancaman Wu Gang, bahkan jika seseorang melihat pemuda ini masuk, tidak ada yang berani bersaksi, kecuali dia ingin mati. Mereka bertekad untuk membunuh Xia Ping. Menurutku pemuda ini tidak punya bukti. Dia berasal dari geng saingan. Dia datang ke sini dengan sengaja untuk mencoreng reputasi Wu Gang dan menyerang pesaing kita. Master bela diri surga kedua mencibir. Ayo kita tangkap dia dan selidiki dia secara menyeluruh. Mari kita lihat geng mana yang berani melawan Wu Gang. Bukti, saya tidak membutuhkannya. Jika saya katakan Anda bersalah, maka Anda bersalah. Xia Ping memandang sekelompok orang dengan acuh tak acuh. Saya hanya punya satu tujuan di sini, yaitu menghancurkan Wu Gang dan mencabut Wu Gang dari Western Wilderness City. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menyerang dengan pukulan. Tinjunya dikelilingi oleh api merah tua yang menakutkan. Seolah-olah udara telah berubah menjadi lahar. Suhu di sekitar meningkat tajam, seolah-olah matahari telah turun. Dengan ledakan, kekuatan Tinju menerobos udara dan menghantam salah satu master bela diri. Seolah-olah dewa api telah turun, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Ah! Mata elit Wu Gang dipenuhi dengan ketakutan. Tinju seperti itu terlalu cepat. Itu menembus penghalang suara dan mencapai tubuhnya dalam sekejap. Dengan keras, dadanya ditembus oleh kekuatan Tinju. Sebuah lubang besar muncul di dadanya. Terdengar suara mendesis di udara dan darahnya menguap karena nyala api. Tubuhnya jatuh ke tanah, menyebabkan debu beterbangan. Matanya terbuka lebar, seolah dia tidak percaya bahwa dia telah terbunuh oleh pukulan seperti itu. Ah! 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 Beraninya kamu menyerang. Bunuh dia. Bunuh penjahat sombong ini segera. Melihat salah satu rekan mereka terbunuh oleh sebuah pukulan, tiga atau empat master bela diri di surga ketiga elit Wu Gang di sampingnya semuanya menjadi gila. Mata mereka melebar dan dada mereka hampir meledak karena marah. Di pintu masuk markas Wu Gang, dan di depan begitu banyak anggota Wu Gang, anak ini berani bersikap tidak bermoral dan melakukan pembunuhan. Dia tidak menghormati mereka sama sekali. Mereka langsung menyerang seperti guntur, meninju ketiga atau empat arah, segera mengelilingi siaping dari keempat arah. Mereka pasti tidak akan membiarkan pembunuh ini lolos. Bodoh! Mata siaping bersinar dengan cahaya dingin. Dia berdiri di tanah dengan satu kaki, satu tangan menunjuk ke langit dan tangan lainnya ke tanah seperti burung bango putih. Seluruh tubuhnya seperti pedang ilahi, pedang ki melonjak ke langit. Langkah kedelapan dari miriat beast fish, White Cranes Lash. Setelah maju ke alam master bela diri, kekuatan tinju binatang segudang juga meningkat beberapa kali lipat. Dengan tebasan bango putih, intisari-intisari dalam tubuhnya bersirkulasi dengan gila-gilaan, dan niat pedang yang menakutkan muncul di dantiannya. Itu tidak bisa dihancurkan dan sangat tajam, menghancurkan segalanya. Astaga! Astaga! Dalam sekejap, puluhan pedang ki keluar dari tubuhnya dan meledak ke segala arah. Itu seperti langit yang dipenuhi hujan pedang, mengembun menjadi suatu zat, dan riak-riak yang terlihat muncul di udara. Ah! 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 Segera, tiga atau empat elit Wu Gang menjerit nyaring. Ki klasik pelindung di tubuh mereka segera ditusuk oleh pedang ki, dan kemudian tubuh mereka dicabik-cabik oleh lebih dari selusin pedang ki. Dengan keras, pedang ki yang menakutkan segera meledak di tubuh mereka. Mereka tercabik-cabik, dagingnya berserakan di mana-mana, dan sejumlah besar darah mewarnai tanah menjadi merah. 453. Sangat kuat. Semua orang terkejut. Yesi Wen telah membunuh tiga atau empat master bela diri dalam satu gerakan, membuat mereka tidak berdaya. Kekuatan tempurnya luar biasa kuat. Anggota geng pelanggar hukum juga tercengang. Orang-orang ini dianggap ahli dalam geng pelanggar hukum. Bahkan beberapa orang tua tidak lebih baik dari mereka. Namun, mereka dibunuh oleh anak ini dalam satu gerakan. Itu terlalu menakutkan. Aku akan mengumpulkan bunganya dulu. Kalian semua bisa mati di sini. Siaping mengalihkan pandangannya ke anggota geng pelanggar hukum di pintu masuk. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia ingin membunuh anggota geng pelanggar hukum ini. Apa? Anggota geng pelanggar hukum terkejut. Mereka mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Tubuh mereka gemetar. Jika pembunuh ini melepaskan kekuatannya, mereka semua akan mati. Berhenti. Tiba-tiba terdengar teriakan marah. Kedengarannya seperti auman binatang buas. Kaca di sekitarnya pecah. Lebih dari selusin sosok terbang keluar dari markas Lawless Gang. Semua toko ini memiliki kekuatan seorang Master Beladiri. Yang terkuat adalah Master Beladiri lapis keempat. Di antara mereka adalah pemimpin geng pelanggar hukum Salander dan pria berpakaian hitam yang bertanggung jawab. Ada juga lebih dari selusin tetua geng pelanggar hukum. Orang-orang ini adalah elit sejati dari geng pelanggar hukum. Bagaimanapun, markas besar geng pelanggar hukum telah diserang. Bagaimana mereka bisa duduk diam? Satu demi satu, mereka terbang keluar dari markas dan mengepung Xiaoping, yang datang untuk membalas dendam. Melihat mayat-mayat di tanah, serta Xiaoping, pemimpin fraksi ketidakberdayaan, wajah Salander jatuh, dan dia meraung. Ah! Dia sekarang sangat sedih dan marah. Beberapa elit Master Beladiri telah meninggal. Ini jelas merupakan pukulan berat bagi geng tak terukur. Itu merupakan pukulan berat yang tidak dapat mereka tanggung. Kekuatan geng tersebut akan sangat berkurang. Bagaimanapun, para elit Master Beladiri dianggap ahli di alam surgawi. Para ahli seperti itu biasanya menduduki posisi di organisasi seni Beladiri besar atau bergabung dengan Departemen Pemerintah, menikmati kejayaan, kemegahan, dan kekayaan. Master Beladiri yang bersedia bergabung dengan geng dan menjadi bandit sangat sedikit. Akan sangat sulit untuk mengganti salah satunya. Bisa dibayangkan betapa marahnya mereka. Mereka bahkan ingin membunuh Siaping. Kamu tidak mengizinkanku pergi. Siaping tertawa terbahak-bahak seolah baru saja mendengar lelucon. Kau tidak bisa membantuku berkolusi dengan bandit pengejar angin. Kau sudah lama menginginkan aku mati. Kapan kau akan melepaskanku? Sekarang, kematian beberapa elit yang tidak bisa membantu kami hanyalah permulaan. Jika kamu berani menjual informasiku, kamu tidak bisa membantu kami. Hari ini, namamu akan dihapus dari kota Tandus Barat. Dia mengepalkan tangannya dan menatap anggota ketidakberdayaan dengan tenang. Omong kosong. Supervisor berpakaian hitam sebelumnya berteriak dengan marah, Anda masih mencoba menyesatkan kami dengan kebohongan Anda. Kami belum pernah melihat Anda sebelumnya, dan kami tidak pernah membuat kesepakatan apapun dengan Anda. Semua yang Anda katakan hanyalah sebuah pembuatan. Jika Anda ingin menuduh seseorang melakukan kejahatan, Anda selalu dapat menemukan alasan. Coba pikirkan, saya tidak dapat membantu Anda membalas dendam. Alasan apa yang tidak dapat saya temukan? Dia dengan tegas menyangkal bahwa dia pernah melihat Xiaoping, dia juga tidak berurusan dengan Xiaoping, karena ini adalah intinya bahwa dia tidak dapat membantu. Dia benar-benar tidak akan membiarkan reputasinya ternoda. Semakin banyak gangster, semakin mereka peduli dengan reputasinya, karena itu akan membawa keuntungan besar bagi mereka. Sebagian besar bisnis mereka dibangun berdasarkan reputasi yang baik. Jika reputasi mereka hancur, geng ketidakberdayaan akan runtuh sepenuhnya. Namun, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah berpikir bahwa pemuda yang tidak berguna dan tidak berguna ini tidak hanya akan selamat dari bandit pengejar angin, tetapi juga datang untuk membalas dendam, menyebabkan begitu banyak hal. Masalah bagi geng ketidakberdayaan. Jika mereka mengetahui hal ini sebelumnya, bahkan jika mereka tidak dapat membantu, mereka secara pribadi akan membunuh bocah ini. Pemimpin, menurutku bocah ini adalah seseorang yang dikirim oleh geng saingan. Tujuannya adalah untuk menodai reputasi geng ketidakberdayaan kita. Dia harus dihukum. Tidak, menurutku bocah ini sangat kejam. Bahkan anggota gengnya pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Kemungkinan besar dia berkolusi dengan Ras Iblis, mencoba mengganggu ketertiban di kota Baren Barat. Dia adalah seorang pengkhianat. Jadi begitu, hal ini masuk akal sekarang. Tidak heran dia datang untuk menodai reputasi geng ketidakberdayaan kita tanpa alasan, dengan sengaja menyebabkan kekacauan di kota Tandus Barat. Ini semua adalah rencana dari Ras Iblis. Membunuh orang sudah merupakan kejahatan serius, tapi dia sebenarnya menjadi antek Ras Iblis, seorang pengkhianat. Ini hanyalah kejahatan keji, tidak bisa dimaafkan. Semuanya, ayo kita serang bersama dan bunuh dia. Kelompok sesepul geng ketidakberdayaan meraung marah, menuangkan air kotor ke Siaping, menyebutkan semua kejahatan. Pemimpin geng ketidakberdayaan juga berteriak dengan marah, semuanya, anak nakal ini mungkin adalah mata-mata dari Ras Iblis. Dia datang ke kota Tandus Barat untuk melakukan pembunuhan, mencoba membuat kekacauan di kota kita. Ini adalah kejahatan yang keji. Semuanya, tolong bantu aku membunuh pengkhianat ini. Setelah ini selesai, aku akan memberimu hadiah besar. Dia meraung keras, mencoba mengumpulkan orang-orang di sekitarnya, mengumpulkan kekuatan semua orang untuk memusnahkan Siaping. Tria berjubah hitam dan yang lainnya mencibir dengan dingin. Ini adalah rumah mereka. Mereka percaya bahwa dengan bantuan pengaruh geng ketidakberdayaan, menekan Tuan Muda akan semudah membalik telapak tangan. Setelah membunuh bocah ini, mereka bisa mengeluarkan sejumlah uang untuk menyelesaikan masalah ini. Itu tidak akan mempengaruhi geng ketidakberdayaan sama sekali, dan masa depan geng ketidakberdayaan akan tetap seterang matahari di langit. Bising. Dengan suara keras, mata Siaping bersinar dengan cahaya dingin. Dia segera mengeluarkan tombak neraka, dan dengan tubuhnya sebagai pusatnya, aura menakutkan dalam radius 1 km terbentuk. Di bawah aura seperti itu, ratapan hantu dan lolongan serigala bisa terdengar. Aura neraka yang menakutkan menyebar, dan udara dipenuhi dengan fluktuasi spiritual yang aneh, mempengaruhi pikiran para seniman bela diri di sekitarnya. Mereka sangat terkejut, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam ilusi neraka, dan tubuh mereka dicabik-cabik oleh hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya. Apa ini? Salander dan yang lainnya merasa ngeri. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi naluri mereka sebagai ahli bela diri mengatakan bahwa tubuh mereka berada dalam bahaya besar. Mati. Siaping menusuk dengan tombaknya. Tombak itu menembus, dan ujung tombak itu langsung membentuk zona vakum. Aliran udara spiral yang menakutkan berputar liar di atasnya, menyebabkan udara bergetar ribuan kali. Aura neraka memenuhi sekeliling, mengintimidasi pikiran. Dong. Segera, lima master bela diri di depan, termasuk pria berjubah hitam yang bertanggung jawab, tidak mampu melawan. Truki pelindung mereka terkoyak, dan tubuh mereka tertusuk oleh kekuatan tirani ini. Dengan ledakan, ki sejati bergetar, seolah-olah telah terjadi ledakan super. Tubuh mereka meledak berkeping-keping, berubah menjadi pasta daging. Sejumlah besar darah berceceran di tanah, mewarnai-nya menjadi merah. Bahkan pemimpin geng ketidakberdayaan, Salida, tidak dapat menahan kekuatan mengerikan ini. Dia dikirim terbang dan menabrak dinding. Suara retakan terdengar saat dia terluka parah. 454. Tombak neraka benar-benar kuat. Mata siaping berkedip, dia bisa merasakan kekuatan serangan tombak neraka telah meningkat beberapa kali lipat. Bahkan jika para master bela diri ini mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, itu akan sia-sia. Terlebih lagi, tombak neraka bahkan mengandung kekuatan mental yang jahat. Bahkan sebelum digunakan, itu menghancurkan pikiran banyak master bela diri, mengurangi kekuatan mereka hingga 30%. Tidak mungkin bagi para tetua geng tak berdaya ini untuk memblokirnya. Dengan tombak neraka sebagai senjatanya, dia seperti seekor harimau yang memiliki sayap. Sialan, senjata apa itu? Apa sebenarnya itu? Pemimpin geng ketidakberdayaan sangat terkejut. Dia tidak bisa mempercayai matanya saat dia melihat tombak hitam di tangan siaping. Senjata seperti itu terlalu menakutkan. Setelah digunakan, kekuatan tubuh mereka berkurang. Bahkan sekelompok dari mereka telah terbunuh oleh tombak bocah ini. Dia belum pernah melihat senjata mengerikan seperti itu seumur hidupnya. Dia bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Senjata yang berharga. Mungkinkah ini senjata berharga yang legendaris? Pemimpin geng ketidakberdayaan tiba-tiba teringat rumor seorang kultifator. Dikatakan bahwa ada senjata berharga yang diturunkan dari zaman kuno yang mengandung kekuatan tertinggi. Jika seorang kultifator dapat memperolehnya, mereka akan segera dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya beberapa kali lipat. Bahkan menantang seseorang dari alam yang lebih tinggi akan menjadi hal yang mudah. Namun, senjata berharga tersebut sangatlah berharga. Para pembudidaya biasa tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya. Bahkan keturunan klan berdaulat pun jumlahnya sangat sedikit. Ketidakberdayaan gang tidak pernah membayangkan bahwa dia akan benar-benar menemukannya di sini. Memikirkan hal ini, usus geng ketidakberdayaan berubah menjadi hijau karena penyesalan. Jika dia tahu bahwa anak nakal ini begitu buas dan memiliki senjata berharga yang mengerikan, dia tidak akan berani melakukan apapun padanya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Bahkan jika dia harus menjual seluruh bandit Winchester, itu akan sia-sia. Namun, semuanya sudah terlambat. Kamu tidak perlu tahu apa itu. Jika kamu ingin tahu, pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka. Mata siaping bersinar dengan cahaya dingin. Dia ingin menikam geng ketidakberdayaan sampai mati. Berhenti. Tiba-tiba terdengar teriakan marah yang mengguncang area sekitar hingga beberapa kilometer. Bumi bergetar ketika aura mengerikan menekan. Para penggarap di sekitarnya gemetar, merasa seolah-olah ada gunung di bahu mereka. Siaping juga bisa merasakan aura yang menghancurkan. Hampir tak tertandingi, ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang mentor bela diri. Dia memperkirakan orang yang datang adalah seorang Grandmaster. Dengan keras, sesosok tubuh jatuh dari langit, langsung menghancurkan lubang dalam berdiameter 10 meter. Kaca-kaca, jalan semen di sekitarnya langsung terkoyak, dan muncul retakan seperti jaring laba-laba. Asap dan debu dengan cepat menyebar, dan sesosok tubuh keluar dari lubang yang dalam. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah putih. Tubuhnya memancarkan aura seperti gunung, dan setiap langkah yang diambilnya seakan-akan menyebabkan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Wakil gubernur kota Gurun Barat, Sajai. Dia adalah kakak laki-laki Salida, dan dia adalah ahli alam Grandmaster. Banyak orang yang langsung mengenali identitas asli pria berjubah putih itu, dan mereka semua terkejut. Mereka yang mampu menjadi wakil penguasa kota-kota terpencil barat setidaknya telah mencapai alam Grandmaster. Dengan kekuatan satu orang, mereka mampu menekan seluruh pasukan. Kekuatan mereka tak tertandingi, menyebabkan orang lain takut pada mereka. Alasan mengapa geng tak berdaya berkembang begitu cepat dan terus merekrut orang, dan pengaruhnya seperti matahari di langit, adalah karena Salida memiliki seorang kakak laki-laki. Dia adalah wakil penguasa kota-kota Gurun Barat. Dengan pendukung besar ini, dia bisa menjadi tidak terkendali dan melakukan segala macam perbuatan jahat, tapi tidak ada yang berani menghukumnya. Semua orang menahan nafas, merasakan tekanan yang luar biasa. Serangan ahli Grandmaster Realm bukanlah masalah kecil. Orang seperti itu sudah berdiri di puncak manusia, dan bisa disebut Marshal. Mereka adalah ahli terkuat selain Raja. Bahkan Rudal pun mungkin tidak mampu membunuh mereka. Apa yang sedang terjadi? Sajai berteriak dengan marah. Matanya sama buasnya dengan mata binatang buas, dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan saat dia menatap siaping. Kenapa kamu melakukan pembunuhan di Western Desert City? Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya? Para bandit geng tak berdaya ini berkolusi dengan bandit Winchester dan melakukan segala macam perbuatan jahat. Mereka tidak memiliki hati nurani, dan mereka membawa bencana bagi tetangga mereka. Mereka bahkan menjual informasi tentang saya demi keuntungan mereka sendiri. Mereka telah melakukan kejahatan paling keji, kata siaping dengan suara yang dalam. Itu sebabnya saya di sini untuk menghancurkan geng tak berdaya dan menyingkirkan orang-orang jahat. Singkirkan asteris SSQ. Pemimpin geng tak berdaya, Salander, sangat marah hingga hidungnya bengkok. Dia berkata dengan marah, Kamu omong kosong. Kami belum pernah melihat bandit seperti itu sebelumnya. Bagaimana kami bisa menjual informasi tentang dia? Lagi pula, seperti yang diketahui semua orang, geng tak berdaya adalah warga negara yang taat hukum. Mereka membayar pajak tepat waktu, dan memiliki moral yang baik. Mereka terkenal di Western Desert City. Bagaimana mereka bisa berkolusi dengan bandit Winchester? Jelas penjahat inilah yang berkolusi dengan iblis. Dia pengkhianat dan antek iblis. Dia mencoba menabur perselisihan dan menyakiti orang baik. Dia telah melakukan perbuatan jahat, dan orang-orang diliputi kebencian. Jika kita tidak membunuh penjahat ini hari ini, hukum dan ketertiban apa yang akan ada di kota Gurun Barat? Keadilan dan keadilan apa yang akan ada? Saya berharap Tuan Kota Salander akan bergerak dan menangkap penjahat ini secepat mungkin. Kami akan memenggalnya sebagai permintaan maaf. Nada suaranya sangat kejam. Orang-orang yang lewat tidak bisa berkata-kata. Mereka harus menyerahkannya pada Salander ini. Apa yang dia maksud dengan memutarbalikkan kebenaran? Ini dia. Lagi pula, semua orang di kota Gurun Barat tahu bahwa geng tak berdaya telah melakukan segala macam perbuatan jahat. Mereka tidak memiliki hati nurani dan melakukan segala macam perbuatan jahat. Namun, menurutnya, mereka telah menjadi warga negara yang taat hukum dan membayar pajak tepat waktu. Namun, orang di hadapan mereka adalah wakil penguasa kota-kota Gurun Barat, Sajai. Dia adalah kakak laki-laki Salander, seorang ahli Grandmaster Realm. Tak satupun dari mereka yang berani mengatakan apapun di depan orang seperti itu. Hem, begitu. Aku mengerti inti permasalahannya sekarang. Sajai mengangguk. Dia berbalik untuk menatap Siaping. Beraninya kamu berkolusi dengan iblis. Kamu telah menjadi antek mereka, dan kamu telah menyakiti orang-orang baik. Beraninya kamu. Apakah kamu masih memiliki hati nurani atau rasa kemanusiaan? Namun, hanya membuang-buang energi untuk berbicara dengan pengkhianat sepertimu. Aku hanya akan memberimu dua pilihan sekarang. Pilihan pertama adalah kamu melumpuhkan seni bela dirimu sendiri, berlutut di tanah, dan memohon belas kasihan sebagai permintaan maaf. Lalu, aku akan menangkapmu dan membawamu ke pengadilan. Dengan cara ini, kamu akan terhindar dari serangan fisik. Nyeri. Pilihan kedua bagi saya adalah membunuh Anda secara pribadi dengan serangan telapak tangan. Dalam hal ini, Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke pengadilan untuk memperbaiki keluhan Anda. Aku sudah memberimu dua pilihan. Apa pilihanmu? Dia sangat mendominasi. Dia telah memberi Siaping dua pilihan. Orang-orang yang lewat memandang Siaping dengan kasihan. Ini bukanlah dua pilihan. Itu jelas jalan buntu. Pilihan pertama adalah dia melumpuhkan seni bela dirinya sendiri dan menjadi cacat. Itu akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tidak ada seniman bela diri yang mau melakukan itu. Terlebih lagi, tanpa seni bela diri, bagaimana dia bisa melindungi dirinya sendiri. Berdasarkan karakter ganas orang-orang ini, mereka tidak akan memberi Siaping kesempatan untuk mengajukan banding sama sekali. Mereka akan menanganinya secara rahasia dan menggunakan segala macam alasan untuk membuatnya mati di penjara. Ada pun pilihan kedua, itu juga kematian. Perbedaan antara alam Grandmaster dan alam Master bela diri terlalu besar. Tidak mungkin dia menolak. Aku memilih opsi ketiga, yaitu kamu mati. Sinar dingin muncul di mata Siaping. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia segera menekan jam tangan pintar di pergelangan tangannya. 455. Apa? Semua orang mengangkat kepala dan terkejut. Mereka tiba-tiba melihat sebuah pesawat luar angkasa melayang 100 meter di atas tanah, diam-diam melayang di udara. Namun, ini adalah hal yang mudah untuk pesawat luar angkasa pribadi terkemuka, Dewa Cahaya. Itu dipasang dengan sistem ilusi optik yang dapat mendistorsi cahaya dan memasuki keadaan tak kasat mata. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada radar atau mata manusia yang mampu mendeteksi pesawat luar angkasa ini. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Siaping menggunakan jam tangan pintarnya untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa ini sebelum ia memutuskan untuk memusnahkan Lawless Gang. Ia tiba di atas markas Lawless Gang. Selain itu, pesawat luar angkasa ini dilengkapi dengan prosesor foton tercanggih dan kontrol cerdas. Selama dia memberi perintah melalui jam pintarnya, dia akan bisa mengendalikan segala sesuatu di pesawat luar angkasa ini. Itu sangat sederhana dan mudah. Pada saat ini, meriam laser Dewa Cahaya telah dibuka. Energi berkumpul di dalam, menghasilkan energi yang menakutkan. Udara di sekitar mereka mulai berubah. Ledakan. Meriam energi setebal ember air ditembakkan. Cuaca berubah, dan udara berubah. Seolah-olah semuanya telah hangus saat ini. Isinya aura yang bisa menghancurkan dunia. Meriam energi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Segala sesuatu dalam radius 10 mil sepertinya bisa merasakan cahaya ini. Seolah-olah matahari sedang tergantung di langit. Oh tidak. Wajah saja berubah menjadi hijau karena ketakutan saat merasakan ledakan energi ini. Dia tahu betapa menakutkannya meriam laser di pesawat luar angkasa ini. Senjata itu 10 ribu kali lebih kuat daripada senjata api laser biasa. Sistem senjata seperti ini dimaksudkan untuk menghadapi iblis dengan fisik yang kuat dan banyak binatang buas. Sedangkan untuk berurusan dengan manusia, itu praktis hanya membuang-buang sumber daya. Namun, kecepatan meriam energi ini terlalu cepat. Sajai hanya berjarak 100 meter dari pesawat luar angkasa. Bagaimana dia bisa menghindari serangan dalam jarak sedekat itu dan dengan kecepatan tinggi? Ledakan. Meriam energi setebal ember air jatuh dan langsung menghantam tubuh Sajai. Penghalang kibenar miliknya segera hancur berkeping-keping, hancur berkeping-keping. Ark, Sajai menjerit nyaring. Dia tidak bisa mengeluarkan kemampuan Grandmaster-nya sama sekali. Separuh tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. Daging dan darahnya berceceran di tanah. Darah dalam jumlah besar mewarnai tanah menjadi merah. Hanya bagian atas tubuhnya yang tersisa. Kedua lengan dan kakinya hancur berkeping-keping. Sebuah lubang dalam dengan diameter 10 meter diledakkan ke tanah oleh meriam energi. Bahkan kedalamannya mencapai 100 meter. Sejumlah besar tanah bergetar dan bebatuan terlempar menjadi debu. Ini, ini. Orang-orang yang lewat di sekitar merasa ngeri. Senjata berteknologi tinggi seperti itu terlalu menakutkan. Bahkan seorang master di alam kekuatan tertinggi tidak dapat menolaknya dan akan menjadi lumpuh dalam satu gerakan. Meski begitu, dengan kekuatan hidup Sajai yang kuat sebagai seorang Grandmaster, dia masih hidup meski hanya tersisa separuh tubuhnya. Dia masih bernapas. Kak kamu berani menyerangku. Kamu berani membunuhku. Sajai tidak bisa mempercayai matanya. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan lemah sambil menatap siaping dengan kebencian di matanya. Kita harus tahu bahwa dia adalah wakil penguasa kota Western Desolation City, seorang ahli master realm, yang memiliki otoritas besar. Jika dia mati di sini hari ini, siapa yang tahu seberapa besar gangguan yang akan ditimbulkannya. Namun anak ini justru berani bergerak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meriam energi pesawat luar angkasa membunuhnya dalam sekejap. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tahu bahwa anak nakal ini begitu buas dan pemarah, dia tidak akan datang ke sini untuk mencari masalah dengan anak nakal ini bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Bagaimanapun, dia memiliki masa depan cerah di depannya. Kenapa dia bertarung sampai mati dengan pemarah yang sembrono ini? Apakah dia sudah gila? Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu adalah wakil penguasa kota Western Desolation City? Apakah kamu pikir kamu dapat mengabaikan hukum dan menangkapku? Siaping memandang sajai dengan tenang. Aku sedang memberimu wajah ketika aku mengucapkan beberapa patah kata kepadamu tadi. Tapi kamu tidak mengambil wajah itu, dan sekarang kamu ingin menyerangku. Jadi bagaimana jika anda seorang ahli Master Rilem? Aku bisa membunuhmu dalam waktu singkat. Bam! Siaping menginjak kakinya. Seolah-olah seekor gajah biadab sedang menginjak-injaknya. Kekuatan yang menakutkan meletus. Tidak-tidak-tidak, sajai berteriak ketakutan. Dia merasakan bahaya fatal, dan hatinya dipenuhi keputus asaan. Namun, siaping tidak tergerak. Tidak ada yang bisa memindahkannya. Dia menghentakkan kakinya keras-keras ke kepala sajai. Dengan retakan, kepala sajai langsung pecah seperti semangka, berubah menjadi tumpukan pasta daging. Sajai sudah mati. Ya Tuhan, dia benar-benar membunuhnya. Seorang pejalan kaki di samping bergidik ketika dia melihat. Dia memandang siaping dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka siaping benar-benar berani membunuh sajai. Gila, dia orang gila. Pejalan kaki lainnya berkata dengan suara gemetar, sajai adalah wakil penguasa kota-kota Desolation Barat, seorang ahli Master Rilem. Kematian orang seperti itu akan menyebabkan keributan besar. Beraninya dia membunuh orang seperti itu. Dia terus mundur, tidak berani menatap mata siaping sama sekali. Dia bahkan telah membunuh wakil penguasa kota Western Desolation City. Apakah ada orang lain yang tidak berani dia bunuh? Dia sangat brutal. Meskipun orang-orang yang hadir juga merupakan anggota dunia bawah yang telah melakukan banyak perbuatan jahat dan membunuh orang seperti lalat, mereka tetap tidak berani bertindak sembrono dan tidak bermoral seperti bocah ini. Anggota geng ketidakberdayaan juga gemetar. Rasa dingin muncul dari telapak kaki mereka dan langsung menuju ke atas kepala mereka. Perlu diketahui bahwa Sajai adalah pendukung terbesar geng ketidakberdayaan mereka. Dengan adanya orang seperti dia, mereka tidak akan ragu untuk dimusnahkan. Namun, kini pendukung mereka telah terbunuh, dan kepalanya terinjak ke tanah. Dia meninggal dengan kematian yang mengerikan. Bahkan pendukung mereka pun pingsan. Apa yang akan terjadi jika mereka tidak dapat membantu mereka di masa depan? Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka tenggelam dalam keputus asaan yang mendalam. Kematian Sajai terlalu tidak adil. Dia adalah wakil penguasa kota-kota Desolation Barat, seorang ahli Master Rilem dengan umur beberapa ratus tahun dan masa depan cerah di depannya. Sekarang, dia dibunuh oleh pemarah ini. Bagaimana mungkin itu tidak adil? Siapa sangka dia telah menyiapkan pesawat luar angkasa pribadi dengan senjata militer terpasang di dalamnya. Bahkan ahli Master Rilem tidak akan bisa melarikan diri jika dilengkapi dengan meriam energi. Sajai benar-benar tidak beruntung. Anak nakal ini tidak hanya pemarah, tapi latar belakangnya juga menakutkan. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Kita tidak boleh menyinggung anak nakal ini dengan cara apapun. Jika kita menyinggung anak nakal ini, kita akan mengalami delapan kesialan seumur hidup. Semua orang berdiskusi satu sama lain, tercengang. Mereka semua berpengalaman dan berpengetahuan luas, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemuda brutal seperti itu. Dia terlalu menakutkan dan tidak peduli dengan konsekuensinya. Bagaimanapun, wakil penguasa kota-kota Desolation Barat adalah orang yang paling berkuasa selain penguasa kota. Banyak organisasi dunia bahwa berada di bawah pengaruh orang seperti itu. Siapa yang berani kurang ajar? Namun, bocah ini membunuh orang seperti itu begitu saja. Mereka terkejut dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka tak lagi berani meremehkan pemuda ini. Sebaliknya, mereka dipenuhi rasa takut. Kami tidak bisa membantu pemimpin geng. 456 Ah! Pemimpin geng ketidakberdayaan sulida berteriak, wajahnya berkerut karena kegilaan. Dasar anjing kampung terkutuk. Kamu bahkan membunuh kakakku. Beraninya kamu melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan memaafkanmu meskipun aku menjadi hantu. Dia sudah benar-benar gila. Melihat pendukungnya, kakak laki-lakinya, telah terbunuh, pendukungnya telah roboh, dan tidak ada lagi yang tersisa untuk melindunginya. Dia sudah putus asa. Bahkan jika dia bisa membunuh Xiaoping sekarang, tanpa perlindungan kakak laki-lakinya, bagaimana dia bisa bertahan hidup di kota yang menakutkan seperti Western Wastest City. Musuh-musuh yang telah dia sakiti sebelumnya mungkin akan melompat keluar satu persatu untuk menambah penghinaan pada lukanya, ingin membunuhnya. Bising. Xiaoping menusupkan tombaknya ke depan. Dengan keras, ia langsung menembus tubuh sulida, meledakkan jantungnya dan mengakhiri hidupnya. Ah! Sulida menjerit sedih, matanya terbuka lebar. Kengganan dan penyesalan yang ekstrim terlihat di kedalaman matanya. Pemimpin geng ketidakberdayaan mempunyai kedudukan yang tinggi dan entah berapa tahun kejayaan dan kekayaan yang akan ia nikmati. Tapi sekarang, yang dia lakukan hanyalah membuat kesalahan dan menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan, dan sekarang dia sudah mati. Bahkan kakak laki-lakinya, Sajai, tidak bisa melarikan diri dan terbunuh dalam satu kali kejadian. Tidak, tidak, tidak. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Melihat kakak laki-laki mereka, sulida, telah ditikam sampai mati. Anggota geng ketidakberdayaan lainnya sangat ketakutan hingga mereka mengompol. Mereka tidak lagi berani sombong, semuanya gemetar seperti burung puyuh. Ini semua salah salander, kata Bilsebub. Benar, benar. Mereka berkolusi dengan bandit Winchester untuk membantu membuang barang curian dan meraup untung besar. Itu sebabnya kakak mereka menjualmu sebagai bantuan. Ini semua salah sulida. Mereka lah pelaku sebenarnya. Mereka menjualmu demi sedikit keuntungan, tapi kami hanyalah kentang goreng kecil. Kami tidak ada hubungannya dengan ini. Anggota geng ketidakberdayaan berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, mengungkapkan kebenaran. Lagipula, bahkan kakak laki-laki mereka, yang tidak bisa mereka bantu, telah terbunuh. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan hidup di Western Wastec City? Demi nyawa mereka sendiri, mereka semua membocorkan rahasianya, berharap siaping akan menyelamatkan nyawa mereka. Tidak mungkin. Tidak bisakah Helpee benar-benar mengkhianati pemuda ini? Kamu berpura-pura tidak mengenal pemuda ini sebelumnya, tapi aktingmu cukup bagus. Dia sebenarnya berkolusi dengan kelompok bandit seperti bandit Winchester. Geng ketidakberdayaan ini benar-benar kejahatan yang keji. Demi beberapa keuntungan, dia mengkhianati informasi pelanggannya. Entah berapa banyak kejahatan yang telah dia lakukan di masa lalu. Hanya saja orang lain tidak sekuat pemuda ini, sehingga mereka hanya bisa menelan amarahnya. Geng tak berdaya terlalu tercela. Mereka bahkan berani berkolusi dengan kelompok bandit seperti Winchester. Mereka tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Jika polisi federal mengetahui hal ini, mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Memang benar, tidak ada yang tahu berapa banyak anggota polisi federal yang tewas dalam operasi pemburu angin. Beberapa dari mereka mungkin telah dihianati oleh orang-orang yang tidak dapat mereka bantu. Kali ini mereka akan hancur. Orang-orang yang lewat di sekitarnya menjadi gempar. Mereka tidak menyangka geng tak berdaya benar-benar berkolusi dengan bandit Winchester. Bahkan mereka bekerja sama membantu membuang barang curian. Beberapa orang juga tiba-tiba menyadari. Pantas saja geng tak mampu berkembang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tampaknya mereka punya banyak uang dan merekrut orang di mana-mana. Jadi ada cerita di dalam. Kamu mengatakan bahwa geng tak berdaya berkolusi dengan bandit Winchester. Apakah kamu punya bukti? Jika ada, Anda bisa terhindar dari kematian. Mata siaping berkedip saat dia menatap para tetua geng tak berdaya. Salah satu tetua geng tak berdaya segera menjawab, Ya, tentu saja ada. Buku rekening untuk setiap transaksi dengan geng tak berdaya ditempatkan di perbendaharaan pengkhianat Sulida itu. Saya yakin Anda pasti akan menemukan bukti jika Anda menggeledah perbendaharaan. Lagipula, perbendaharaan ini juga berisi tabungan bertahun-tahun pengkhianat Sulida itu. Tak ternilai harganya. Sekarang Sulida sudah mati, secara alami itu milikmu. Dia menceritakan banyak cerita orang dalam, berharap untuk bertahan hidup. Memimpin. Mata siaping berbinar. Dia telah mendapatkan perbendaharaan bandit Winchester, dan sekarang dia bisa menjarah kekayaan geng tak berdaya selama bertahun-tahun. Ini hanyalah rejeki nomplok dari surga. Dia secara alami tidak akan meneruskan keuntungan haram tersebut. Ya ya ya, kelompok tetua geng tak berdaya menganggup berulang kali seperti ayam. Setelah menyaksikan kekuatan ganas siaping, mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan. Tidak lama kemudian, dengan para tetua geng tak berdaya memimpin, siaping tiba di lantai atas gedung. Di sinilah Sulida biasanya bekerja dan beristirahat, serta tempat perbendaharaan berada. Tuan, ini tempatnya. Salah satu tetua geng tak berdaya menunjuk ke dinding di aula dan berkata, ini adalah perbendaharaan pengkhianat lama. Namun, Sulida telah menyiapkan banyak katasandi untuk perbendaharaan ini. Namun, Sulida sangat curiga. Dia satu-satunya yang mengetahui katasandinya. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Yang lain memandang siaping dengan ketakutan, takut dia akan menggunakan ini sebagai alasan untuk membunuh mereka. Kata sandi, tidak perlu untuk itu, siaping memegang helish lens di tangannya dan mengedarkan esensi aslinya. Tulisan di tombak itu bergetar dan aura hitam dalam jumlah besar melonjak. Asteris berak. Tombaknya menusuk ke depan, itu tidak dapat dihentikan, meletus dengan ketajaman yang dapat menghancurkan segalanya. Dengan keras, dinding logam di depannya terbelah seperti tahu. Siaping dengan ringan memutar tombaknya, dan sebuah lubang besar muncul di dinding. Dinding logam keras segera terlihat, dan sepertinya membunyikan alarm. Namun, seluruh geng tak berdaya telah jatuh ke dalam kekacauan, jadi tentu saja, tidak ada yang memperhatikannya. Ini, ini. Anggota geng tak berdaya semuanya terkejut. Mereka tahu betapa sulitnya perbendaharaan ini. Dikatakan dibuat dari logam falas. Itu sangat sulit, dan bahkan kulit terluar kapal perang super pun terbuat dari logam ini. Hanya sepotong saja sudah sangat berharga. Saat itu, Sulida telah menghabiskan entah berapa banyak uang untuk membangun perbendaharaan ini. Dia pernah berkata bahwa seratus ton bahan peledak pun tidak akan mampu meledakkannya, dan bahkan Grandmaster pun tidak akan mampu merebutnya. Namun, pemuda ini baru saja dengan santainya merobek pintu perbendaharaan dengan satu tusukan tombaknya. Senjata semacam ini terlalu menakutkan. Tetap di luar dan jangan masuk. Jika tidak, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Siaping mengeluarkan perintah kepada anggota geng tak berdaya, lalu masuk ke dalam perbendaharaan. Apa? Mendengar ini, ekspresi anggota geng tak berdaya menjadi gelap. Bagaimanapun, harta karun itu ada tepat di depan mereka, dan berada di ujung jari mereka. Menyuruh mereka untuk tetap berada di luar dan tidak masuk ke dalam hanyalah sebuah penyiksaan. Masalahnya adalah ancaman siaping terlalu menakutkan. Mereka tidak punya pilihan selain menurut. 457. Di dalam perbendaharaan. Luar biasa, ada begitu banyak harta karun. Setelah memasuki perbendaharaan, mata siaping berbinar. Dia melihat sekotak pil, ramuan, emas, perak, perhiasan, dan sebagainya. Itu adalah barisan yang mempesona, bahkan lebih dari perbendaharaan para bandit Winchester. Dia membuat perhitungan kasar. Harta yang dilihatnya saja berjumlah setidaknya ratusan miliar dolar federal. Ini adalah dasar dari kekuatan besar yang mengamuk di Western Wilderness City. Mereka telah mengakar di Western Wilderness City selama lebih dari 10 tahun, menyedot darah dan keringat masyarakat untuk mencapai prestasi tersebut. Tapi sekarang, semua harta itu miliknya. Jika Salida masih hidup, dia pasti akan pingsan karena marah. Untuk mendapatkan harta karun tersebut, dia telah menghabiskan banyak usaha dan melakukan banyak hal yang tidak berperasaan. Tapi sekarang, anak ini dengan mudah mencabutnya. Jika dia melihat adegan ini, dia pasti akan melawan siaping sampai mati. Masukkan semuanya, itu milikku. Siaping dengan bersemangat memasukkan semua ini, ke dalam cincin spasialnya. Hanya dalam 10 menit, dia telah mengisi semua hal ini, pada dasarnya mengisi cincin spasialnya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan begitu banyak ramuan, ramuan, dan harta lainnya sendirian, dia bisa menjualnya dan menukarnya dengan dolar federal. Dengan cara ini, dia bisa membeli harta berharga lainnya dan meningkatkan budidaya seni bela dirinya. Ayo pergi. Setelah menjarah semua harta karun di sini, siaping meninggalkan tempat itu dengan puas. Hmm. Ketika siaping keluar dari perbendaharaan, hatinya bergetar. Dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk merasakan lingkungan sekitar. Dia segera menemukan bahwa para tetua dari geng ketidakberdayaan semuanya telah pergi, sepertinya melarikan diri ke luar gedung. Di luar gedung, banyak petugas polisi muncul. Mereka tersebar di semua jalan, menghalangi lingkungan sekitar, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Bahkan di langit, kapal perang muncul. Mereka mengepung tempat itu dengan aura pembunuh, seolah-olah mereka akan mengepung penjahat abad ini. Ini normal. Bagaimanapun, bahkan wakil penguasa kota telah meninggal di tempat ini. Hal ini segera mengejutkan seluruh kota hutan belantara barat. Polisi keamanan publik di tempat ini semuanya dimobilisasi, dengan tujuan menangkap siaping. Dengan markas besar geng ketidakberdayaan sebagai pusatnya, banyak master bela diri dan bahkan grandmaster muncul. Mereka telah mengerahkan banyak orang untuk menangkap siaping. Sepertinya sudah waktunya mencari seseorang untuk membantu. Siaping menyentuh dagunya. Dia segera menyalakan komunikatornya dan menghubungi dekan Universitas Yan Huang, Zhao Yang. Siaping, apa yang kamu inginkan? Apakah sesuatu terjadi selama misi? Dengan sekejap, proyeksi virtual muncul. Segera, dekan Universitas Yan Huang, Zhao Yang, muncul. Dia memandang siaping. Zhao Yang adalah orang yang bertanggung jawab mengelola misi promosi elit siswa. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada siswa selama misi promosi elit, siswa akan menghubunginya untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Ada masalah. Siaping segera memberitahu mereka semua yang telah terjadi. Tentu saja, dia menyembunyikan beberapa informasi penting, seperti banyaknya harta yang dia peroleh, penggunaan skema yang disengaja, dan sebagainya. Apakah tamu? Setelah mendengar apa yang dikatakan siaping, dekan Zhao Yang tercengang. Kamu mengatakan bahwa sekte pelanggar hukum mengkhianatimu, namun kamu secara pribadi datang mengetuk pintu mereka dan memusnahkan seluruh sekte pelanggar hukum. Kamu bahkan membunuh pendukung mereka, wakil penguasa kota-kota Gurun Barat, seorang ahli alam Grandmaster, Sajai, di tempat, dan sekarang sedang ditangkap oleh polisi kota Gurun Barat. Kata-kata siaping mengandung terlalu banyak informasi. Meskipun Zhao Yang juga seorang master yang tak terduga, dia tidak bisa memproses semuanya sekaligus. Apa yang dia maksud dengan membunuh sekte tak berdaya dan dengan mudah membunuh seorang ahli guru rilem? Apakah ini juga sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa? Zhao Yang merasa sedikit tercengang. Iya, sederhananya, siaping mengangguk. Sudut mulut Zhao Yang bergerak-gerak. Apa yang dia maksud dengan, sederhananya, sederhananya. Pihak lain hanya mengkhianatinya, dan pada akhirnya, anak ini datang mengetuk pintu mereka dan memusnahkan seluruh sekte mereka. Bahkan wakil gubernur kota, Sajai, langsung dibantai saat dia melangkah maju. Ini terlalu berlebihan dan brutal. Dia belum pernah mendengar atau melihat hal seperti ini sebelumnya. Bahkan seseorang dari keluarga penguasa tidak akan sombong dan sombong seperti anak ini, memandang rendah semua orang. Jika anak ini adalah siswa biasa, dia pasti akan menamparnya. Siapa yang memintamu pandai membuat masalah? Bukankah ini murni mencari kematian? Aku tidak peduli bagaimana kamu mati. Namun, anak di depannya ini adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Bahkan para tetua sekolah pun memujinya. Masa depannya tidak terbatas, dan dia telah terdaftar sebagai target utama perawatan sekolah. Dia memiliki potensi untuk menjadi ahli calenger rilem. Apapun yang terjadi, dia harus melindunginya. Terlebih lagi, siaping memang benar dalam hal ini. Yang disebut geng tak berdaya ini sebenarnya berkolusi dengan bandit pengejar angin dan mengkhianati klien mereka demi sedikit keuntungan, hampir menyebabkan kematian siaping. Ini adalah kejahatan yang keji. Jika dia berada di posisi siaping, dia mungkin akan mundur juga. Dia bahkan memiliki niat untuk memusnahkan seluruh geng tak berdaya. Memikirkan hal ini, Zhao yang berkata dengan suara rendah, kamu punya bukti bahwa geng tak berdaya berkolusi dengan bandit pengejar angin, kan? Ya, siaping mengangguk. Di gudang harta karun, dia juga menemukan buku rekening geng tak berdaya selama bertahun-tahun. Di antaranya, ada juga laporan transaksi dengan bandit pengejar angin. Buktinya meyakinkan. Itu bagus. Zhao yang mengangguk. Dengan bukti ini, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun padamu. Nanti, kamu hanya perlu bersikeras bahwa kamu tahu geng tak berdaya berkolusi dengan bandit pengejar angin, dan itulah sebabnya kamu mengambil tindakan untuk menyingkirkan kejahatan dari masyarakat. Aku punya buktinya, tapi ini adalah Western Wilderness City. Orang-orang di sini berkolusi satu sama lain, dan hubungan mereka rumit. Aku khawatir mereka akan menggunakan penyiksaan untuk membuatku mengaku. Siaping berkedip. Kamu juga tahu rasa takut. Zhao yang melirik Siaping dengan marah. Jika orang ini benar-benar takut, bagaimana dia bisa melakukan hal yang berani tanpa mempedulikan konsekuensinya? Dia mendengus dingin. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Gubernur Kota Hutan Belantara Barat, Guo Donghai, adalah lulusan Universitas Yan Huang. Saya akan menelponnya nanti. Dengan dia mengambil tindakan secara pribadi, tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu. Luar biasa. Siaping sangat kagum. Universitas Yan Huang layak menjadi salah satu universitas terbesar di dunia cloud. Murid-muridnya berasal dari semua lapisan masyarakat di alam cloud, dan semuanya adalah elit seni bela diri. Begitu jaringan seperti itu digunakan, kekuatan yang dihasilkannya tidak terbayangkan. Bahkan di kota Wilderness Barat yang terpencil, ada orang-orang dari Universitas Yan Huang. Mereka punya teman di seluruh dunia. Dia akhirnya menyaksikan kekuatan Universitas Yan Huang. Dengan sekejap, Zhao Yang, Dekan, menutup telepon setelah mengucapkan kata-kata ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat ini, sekelompok polisi bersenjata lengkap menyerbu masuk dari luar. Bahkan ada beberapa master di Master Realm. Mereka segera datang ke depan Xia Ping dan mengelilinginya sepenuhnya. 458 Xia Ping Salah satu tetua sekte ketidakberdayaan memelototi Xia Ping dan berteriak dengan marah, hari kiamatmu telah tiba, dasar iblis. Kamu datang ke sekte ketidakberdayaan dan berperilaku kejam. Kamu bahkan membunuh master sekte-sekte ketidakberdayaan, wakil tuan kota Sajai, dan yang lainnya. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera menyerah. Banyak tetua sekte ketidakberdayaan yang sombong, tidak lagi membungkuk dan menggaruk di depan Xia Ping. Dengan dukungan polisi kota Baren Barat, mereka menjadi sangat percaya diri. Alasan mengapa mereka bertindak begitu rendah sebelumnya, seolah-olah mereka adalah cucu bocah nakal ini, adalah karena mereka khawatir orang ini akan langsung marah dan membunuh mereka. Jika itu terjadi, mereka akan mati sia-sia. Tapi sekarang berbeda, polisi kota hutan belantara Barat telah tiba di sini, dan bahkan ada beberapa orang di alam Grandmaster. Biarpun orang ini punya sayap, dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Selain itu, mereka telah bercokol di kota Tandus Barat selama bertahun-tahun. Entah berapa banyak suap yang mereka berikan kepada polisi-polisi tersebut. Mereka sudah lama bersekongkol satu sama lain. Bukankah mudah bagi mereka untuk menghadapi orang luar ini? Xia Ping. Seorang pria parubaya berjubah hijau berdiri dan menatap Xia Ping, saya tahu bahwa Anda adalah mahasiswa Universitas Yan Huang dan berasal dari klan bergengsi, tetapi Anda seharusnya tidak berani membunuh seseorang di kota Desolation Barat. Bahkan jika Anda memiliki latar belakang yang kuat, Anda tetap melanggar hukum. Seluruh pemerintah federal tidak akan mentolerir Anda. Dia mengepalkan tangannya, memperlihatkan aura pembunuh. Pria parubaya berjubah biru ini adalah kepala polisi kota Desolation Barat, Yan Dongsheng. Sebelumnya, wakil Tuan Kota Sajai adalah teman baiknya selama bertahun-tahun. Dia adalah seorang rekan yang telah melalui suka dan duka bersamanya. Namun, Xia Ping telah mengaktifkan pesawat luar angkasa dan langsung membunuhnya. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia saat ini. Dia bahkan ingin membunuh Xia Ping. Apakah itu melanggar hukum atau tidak? Itu bukan terserah Anda, tapi hakim. Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Panggil Tuan Kotamu. Saya ingin berbicara dengannya tentang hal ini. Xia Ping juga mengetahui bahwa pria berjubah biru itu adalah kepala polisi kota Wastelen Barat, Yan Dongsheng. Sebelum datang ke kota Western Wastelen, ia telah mempelajari berbagai tokoh penting di kota Western Wastelen. Seperti kata pepatah, Kenali dirimu sendiri, kenali musuhmu, dan kamu akan muncul sebagai pemenang. Bicaralah. Seorang tetua yang tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi, orang seperti apa penguasa kota itu. Dia memiliki begitu banyak hal yang harus diselesaikan setiap hari, bagaimana dia bisa bertemu dengan karakter kecil sepertimu. Jangan pernah memikirkannya. Dia pasti tidak akan membiarkan Xia Ping melihat penguasa kota. Kalau tidak, siapa yang tahu kecelakaan apa yang akan terjadi. Lebih baik memanfaatkan fakta bahwa semua orang di sini mengenalnya dan segera membunuhnya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Karena kamu keras kepala sekali, aku harus melakukannya sendiri. Pria parubaya berjubah Qian, Yan Dongsheng, memiliki senyum sinis di wajahnya. Pada saat ini, pesawat di langit telah dikendalikan oleh kapal perang kota hutan Belantara Barat. Bocah ini tidak memiliki kartu truf untuk berurusan dengan ahli guru rilem. Dapat dikatakan bahwa dia berada di bawah kekuasaan mereka. Yan Dongsheng tidak takut kemana bocah ini bisa melompat. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun, aura menakutkan datang dari jauh, mengguncang langit dan bumi. Di langit, sebuah pesawat luar angkasa muncul. Segera, sesosok tubuh melompat turun dari pesawat luar angkasa. Seperti bola meriam, dia jatuh dari langit. Dengan bunyi gedebuk, dia meremukan langit-langit gedung. Segera, sebuah lubang besar dibuka. Retakan padat muncul di langit-langit, kerikil bergulung, asap dan debu mengepul, dan sesosok tubuh segera muncul di depan semua orang. Siapa kamu? Banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pada saat mereka hendak menangkap siaping, seseorang akan muncul. Ketika asap dan debu menghilang dan sosok itu terungkap, semua orang tercengang. Tuan, Tuan Kota Tuan. Melihat sosok ini muncul, para tetua tercengang dan kaget. Bagaimana mereka bisa mengharapkan penguasa kota dari kota hutan Belantara Barat, yang sibuk setiap hari, akan datang. Salam, Tuan Kota. Polisi di sekitarnya, termasuk pria parubaya berjubah Cian, Yan Dongsheng, segera memberi hormat dengan hormat dan hormat. Itu karena orang yang datang adalah penguasa tertinggi kota hutan Belantara Barat, penguasa kota Guodonghai. Tuan Kota, mengapa kamu ada di sini? Pria parubaya berjubah Cian, Yan Dongsheng, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Itu karena Tuan Kota ini biasanya tidak berurusan dengan perselingkuhan dan sering menggoda. Tapi sekarang, dia tiba-tiba muncul. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu agak tidak biasa. Hal sebesar itu telah terjadi. Bahkan Wakil Tuan Kota Sajai sudah meninggal. Katakan padaku, bagaimana mungkin aku tidak berada di sini? Guodonghai tersenyum tipis, memasang ekspresi ramah. Lalu, dia berbalik untuk melihat Xia Ping. Ini pasti Xia Ping yang membunuh Wakil Tuan Kota Sajai, serta pemimpin sekte dan yang lainnya. Mengapa kamu membunuh mereka? Apa alasan dibaliknya? Apa? Mendengar ini, semua orang yang hadir gemetar. Di dunia ini, siapa yang akan membunuh seseorang tanpa alasan? Bisa jadi karena iri hati, kebencian, atau kekayaan. Ada banyak alasan, tapi ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Anak ini telah membunuh seseorang, dan dia melakukannya di depan umum. Buktinya meyakinkan. Namun, pertanyaan Tuan Kota Guodonghai dengan jelas menunjukkan bahwa dia ingin melindungi Xia Ping. Kalau tidak, mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Sepertinya dia berusaha menghilangkan kecurigaan Xia Ping. Segera, para tetua berjubah Cian dan yang lainnya merasa ada yang tidak beres. Tria parubaya berjubah Cian, ekspresi Yan Dongsheng sangat suram. Dia segera berkata, Tuan Kota, tidak peduli apa alasannya, dia membunuh seseorang di depan umum. Bahkan wakil Tuan Kota saja mati di tangannya. Dia telah melakukan kejahatan keji. Saya pikir kita harus segera menangkap dan membunuh penjahat seperti itu. Hal ini untuk mencegah penjahat tersebut pergi dan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Itu adalah kesalahan kami. Begitu dia selesai berbicara, sinar dingin muncul di matanya. Dia menyerang dengan telapak tangannya, ingin membunuh Xia Ping. Segera, aura menakutkan mulai muncul. Seolah seluruh bangunan bergetar, kekuatan mental yang menakutkan mengunci Xia Ping. Kemanapun dia melarikan diri, dia tidak bisa mengelak. Xia Ping tidak berencana mengelak. Dia tenang dan tenang. Dengan penguasa kota yang melindunginya, bagaimana sesuatu bisa terjadi padanya? Yan Dongsheng hanya jengkel. Dia hanya melakukan hal-hal yang tidak berguna. Bang! Penguasa kota Guo Donghai maju selangkah dan memukul ringan dengan telapak tangannya. Kekuatan seperti laut melonjak, segera mengubah aura Yan Dongsheng menjadi ketiadaan. Jangan cemas! Guo Donghai berkata sambil tersenyum, Direktur Yan, jangan cemas! Semuanya harus diperdebatkan. Seperti kata pepatah, semakin banyak kebenaran diperdebatkan, semakin jelas jadinya. Bahkan jika ini adalah penjahat yang tidak bisa dimaafkan, kita harus melakukannya. Beri dia kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Apakah itu kejahatan besar atau kejahatan keji? Kita bisa menunggu sampai kita mendengar apa yang dia katakan. Tidak perlu terburu-buru. Kamu sangat ingin membunuhnya. Kenapa aku merasa kamu menggunakan kekuatanmu untuk membalas dendam pribadi? Dia menyembunyikan jarum. Tidak, Tuan Kota, aku tidak menggunakan kekuatanku untuk membalas dendam pribadi. Aku hanya menegakkan hukum tanpa memihak. Yan Dongsheng terkejut. Jika dia dituduh melakukan hal ini, maka masa depannya akan hilang. Tapi karena dia ingin berdali, maka bawahan ini akan mendengarkan apa yang dia katakan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan adanya penguasa kota di sini, bahkan jika dia ingin segera membunuh bocah nakal ini, dia tidak akan bisa melakukannya. Siaping, jika kamu punya keluhan, katakan saja. Guo Donghai berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan penguasa kota yang membuat keputusan untukmu, itu benar-benar adil. Tentu saja, jika kamu benar-benar bersalah, penguasa kota ini pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dia berpenampilan seolah-olah dia sangat adil. 459. Seperti ini. Siaping berkata dengan suara yang dalam, saya telah diperintahkan untuk melacak keberadaan bandit Winchester. Tujuan saya adalah untuk mencabut kelompok bandit yang telah menimbulkan kekacauan selama lebih dari 10 tahun dan membantai warga sipil yang tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya, aku mendapat kabar dari sumber tertentu bahwa geng tak berdaya sebenarnya bersekongkol dengan bandit Winchester. Mereka sudah bersekongkol satu sama lain selama lebih dari 10 tahun. Geng tak berdaya sering membantu mereka membuang barang curian. Jadi, aku berpura-pura menjadi playboy dan mengambil risiko untuk memasuki sekte yang tidak dapat dilewati. Tujuanku adalah untuk memancing ular keluar dari lubangnya dan memancing bandit Winchester keluar. Semuanya berjalan lancar. Anebel Gang membocorkan informasi tentangku, dan aku berpura-pura ditangkap oleh bandit Winchester. Aku memasuki sarang mereka dan berhasil memusnahkan mereka. Apa? Orang-orang di sekitarnya terkejut dan tidak percaya. Karena lambatnya berita, mereka masih tidak tahu bahwa bandit Winchester telah dimusnahkan sepenuhnya oleh siaping. Para tetua dari sekte ketidakberdayaan juga terkejut. Bandit Winchester tidak lebih lemah dari sekte ketidakberdayaan dalam hal kekuatan, tapi mereka juga dieliminasi oleh anak ini. Setelah melenyapkan bandit Winchester, aku menemukan bukti bahwa mereka berkolusi dengan geng pelanggar hukum di sarang mereka. Siaping tidak menyelesaikan kata-katanya dan melanjutkan, pada saat itu, saya sangat marah. Saya tidak berpikir bahwa geng di kota Desolation Barat ini akan memiliki kolusi yang mengerikan dengan geng bandit yang telah mengamuk lebih lama lagi. Dari 10 tahun. Beberapa kali polisi federal mencoba mengepung dan menekan mereka, Anebel Gang membocorkan informasi dan membantu para bandit Winchester melarikan diri. Pada saat itu, saya berpikir bahwa Anebel Gang jelas merupakan tumor yang lebih besar daripada bandit Winchester. Jika kita tidak menyingkirkan mereka, kota Tandus Barat tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Dia melihat ke langit dan menghela nafas. Omong kosong, penatua yang tidak dapat membantu sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Apa yang dia maksud dengan tidak bisa membantu tapi tidak bisa menyingkirkannya? Kota Desolation Barat tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Dia terlalu kejam. Jika penguasa kota Guodonghai benar-benar mempercayai kata-kata ini, maka kata-kata itu akan kacau balau. Siaping mengabaikan para tetua yang menjadi gila dan berkata, untuk mencegah para petinggi menerima berita dan terbang jauh, mereka akan terus menyakiti tetangga mereka di masa depan. Oleh karena itu, saya membuat rencana. Atas nama balas dendam, saya sengaja datang mencari masalah. Tujuan saya adalah menyingkirkan momok ini, geng tak mampu, demi rakyat. Benar saja, kelompok orang ini lengah dan jatuh ke dalam perangkap. Dia tampak seolah-olah telah mengendalikan segalanya. Tuan kota, jangan dengarkan omong kosong bajingan ini. Salah satu tetua sekte ketidakberdayaan sangat marah hingga hidungnya bengkok. Dia menginjak kakinya di tempat. Dia jelas datang ke sini untuk membalas dendam. Itu sebabnya dia membunuh pemimpin sekte ketidakberdayaan kita dan banyak elit kita. Semua ini adalah bukti yang tak terbantahkan, dan orang yang lewat di sekitar bisa bersaksi. Mengapa mereka tidak segera menangkap penjahat seperti itu, dan malah membiarkannya berbicara omong kosong di sini? Benar-benar terlalu bodoh. Dia ingin menghentikan Xia Ping untuk terus berbicara. Jika dia terus berbicara seperti ini, mereka tidak akan dapat membantu dan akan pingsan sepenuhnya. Apalagi mereka semua akan ditangkap satu persatu dan dikurung selama puluhan tahun, atau bahkan dieksekusi. Tenang. Penguasa kota Guodonghai melambaikan tangannya untuk menghentikan sesepu itu agar tidak melompat-lompat. Dia berkata dengan jujur, izinkan saya mengatakan beberapa kata adil. Pemuda ini bernama Xia Ping, dan dia adalah mahasiswa Universitas Yan Huang. Dia menerima misi elit sekolah. Ini adalah kolaborasi antara pemerintah federal dan Universitas Yan Huang, jadi identitasnya untuk sementara adalah polisi. Dia berhak membela diri dan membunuh orang. Jika itu untuk menangani penjahat dan membunuh penjahat, maka tidak ada salahnya. Bahkan jika dia pergi ke pengadilan federal, pemuda ini tidak akan bersalah. Dia menggunakan haknya. Omong kosong asteris T. Para tetua yang tidak dapat membantu menjadi gila. Mereka ingin meninju wajah Guodonghai. Tidak ada yang lebih bias dari kata-kata seperti ini. Jelas banyak dari orang-orang mereka yang terbunuh, dan ada saksi serta bukti nyata. Sekarang anak ini mengatakan banyak omong kosong, dia sebenarnya tidak bersalah. Keadilan omong kosong macam apa ini? Mungkinkah orang-orang yang tidak bisa mereka tolong dianiaya begitu saja? Seperti yang diharapkan dari penguasa kota. Kamu memang benar, adil, dan tegas. Kamu mencintai orang-orang seperti anakmu sendiri. Kata-kata yang adil seperti itu meyakinkan. Xia Ping berkata sembarangan. Guodonghai melambaikan tangannya. Tidak, tidak, tidak. Saya hanya menanganinya dengan tidak memihak. Saya tidak memihak Anda. Tak tahu malu. Melihat keduanya bergemas satu sama lain seolah-olah sedang melakukan crosstalk, orang-orang di sekitar merasa bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih tidak tahu malu daripada mereka berdua. Jelas sekali mereka bias, tapi mereka tetap mengatakan itu adil dan ketat. Sebelumnya, bajingan itu mengatakan bahwa mereka bersekongkol dengan bandit pengejar angin. Sekarang, anak ini dan penguasa kota benar-benar bersekongkol, dan itu adalah jenis yang kurang ajar. Para tetua yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Tuan Kota. Pria parubaya berjubah hijau, Yan Dongsheng, mengepalkan tangannya dan berteriak dengan marah. Ada sesuatu yang tidak dipahami oleh bawahan ini. Jika ingin menyingkirkan Warbang, mengapa anak ini tidak memberi tahu kami kepada polisi kota Baren Barat tentang hal ini? Bukankah lebih baik kita berurusan dengan Warbang? Mengapa dia mengambil risiko sendirian dan menyerang sarang musuh sendirian? Bukankah itu hanya mencari kematian? Lagipula, anak ini juga membunuh wakil Tuan Kota Sajai. Ini saja sudah merupakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Jika kita tidak membunuhnya, kita tidak akan bisa meredakan kemarahan rakyat. Saya harap Tuan Kota akan mempertimbangkannya kembali. Kita tidak bisa membiarkan penjahat seperti itu lolos dan lolos begitu saja. Dia memelototi Siaping. Beri tahu polisi kota Baren Barat. Siaping berkata dengan nada meremehkan, Siapa yang tidak tahu bahwa kepolisian kota Baren Barat milikmu adalah sebuah saringan? Siapa yang tahu berapa banyak pasukan yang telah menyusup ke barisanmu? Memberi tahumu informasi ini sama saja dengan mencari kematian. Anda, mata Yan Dongsheng melebar karena marah. Petugas polisi kota Baren Barat lainnya menundukkan kepala dan tetap diam. Mereka tahu tempat mereka. Memang benar kepolisian sudah lama disusupi seperti saringan. Mereka tidak perlu menyimpan rahasia. Mereka mengetahui hal ini dengan sangat baik. Wajar jika pemuda ini tidak mempercayai kepolisian kota Baren Barat. Selain itu, membunuh wakil Tuan Kota saja juga bermanfaat bagi rakyat. Siaping melanjutkan, dia adalah kakak laki-laki pemimpin sekte Wurbang. Dia bersekongkol dengan Wurbang. Siapa yang tahu berapa banyak keuntungan yang dia peroleh? Dia bahkan bersekongkol dengan bandit Winchester. Bisa dibilang dialah penyebab utama kekacauan yang terjadi di kota Baren Barat. Jika dia tidak mati, bahkan surga pun tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Yan Dongsheng berteriak dengan marah, omong kosong. Siapa bilang Sajai bersekongkol dengan bandit Winchester? Jangan berani-berani membuat kebohongan di sini. Lupakan tentang Sajai dan para bandit Winchester. Bahkan kamu, komisaris polisi kota Baren Barat, Yan Dongsheng, bersekongkol dengan para bandit Winchester. Siaping menatap Yan Dongsheng dan berkata, saya pergi ke gudang harta karun Wurbang dan menemukan beberapa buku rekening Wurbang. Ada bukti bahwa Anda menerima suap dan memberikan perlindungan kepada Wurbang. Kamu juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas hal ini. Dengan pukulan keras, dia segera mengeluarkan beberapa buku rekening dan melemparkannya ke Tuan Kota Guodonghai. Apa? Tidak hanya penatua Wurbang, tetapi bahkan ekspresi Yan Dongsheng dan petugas polisi lainnya berubah drastis. Lagi pula, mereka semua tidak punya apa-apa. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Jika dilakukan penyelidikan ketat, semuanya akan berakhir di penjara. 460. Kejam. Terlalu kejam. Semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Buku rekening semacam ini hanyalah senjata mematikan. Itu telah mencapai titik vital Yan Dongsheng dalam sekejap. Ini pada dasarnya mencoba membunuh Yan Dongsheng. Yan Dongsheng adalah kepala kantor polisi kota Baren Barat. Statusnya berada di urutan kedua setelah wakil penguasa kota. Namun, dalam hal kekuasaan, dia bahkan lebih kuat dari wakil penguasa kota. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sangat kuat. Sekarang, bocah nakal ini ingin menggunakan bukti untuk membunuh Yan Dongsheng. Niatnya jelas. Para tetua yang tidak dapat membantu gemetar. Orang ini sangat kejam. Dia tidak hanya membunuh Sajai, tapi dia juga mencoba membunuh Yan Dongsheng, kepala kantor polisi. Jika kejahatan ini terbukti, Yan Dongsheng tidak akan bisa hidup. Dieksekusi puluhan kali akan membuatnya mudah lolos. Tuan Kota Guo. Ekspresi Yan Dongsheng sangat suram. Dia memancarkan aura pembunuh. Semua ini fitnah. Bocah ini pasti mendapat bukti dari suatu tempat untuk menjebakku. Kuharap Tuan Kota Guo tidak mempercayainya. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat menunjukkan kepada saya buku besar ini. Saya dapat menunjukkan beberapa kesalahan dan membuktikan bahwa buku besar ini palsu. Dia sama sekali tidak mengakui tuduhan Xiaoping. Oh, begitu. Guo Donghai mengangguk. Kami akan mengetahui apakah itu palsu atau tidak dengan meminta pemerintah federal untuk menyelidikinya. Jika bukti ini palsu, saya tidak akan melepaskannya begitu saja. Jangan khawatir, Ketua Yan. Saya percaya Anda tidak bersalah. Pulanglah dan tunggu beritanya. Saya akan memberitahu Anda ketika hasil penyelidikan sudah keluar. Memberitahumu. Orang-orang di sekitar mereka memasang ekspresi aneh. Jika penyelidikan benar-benar selesai, bukan hanya Guo Donghai yang akan datang. Sebaliknya, seluruh kepolisian kota akan dikerahkan untuk menangkap Yan Dongsheng. Jelas sekali, Guo Donghai berusaha mendapatkan bala bantuan dengan mengatakan semua ini. Dia ingin menstabilkan Yan Dongsheng untuk sementara. Yan Dongsheng sudah selesai. Mata beberapa orang pintar berkedip-kedip. Mereka segera mengetahui dari adegan ini bahwa Guo Donghai mencoba membunuh Yan Dongsheng. Dia mencoba membunuhnya. Itu normal. Sebelumnya, Yan Dongsheng dan wakil tuan kota Sajai bersekongkol. Mereka hampir menguasai seluruh kota Tandus Barat. Segala sesuatu di kota Baren Barat harus mendengarkan mereka. Sementara itu, Guo Donghai hanyalah orang luar. Dia dikirim ke sini untuk menjadi penguasa kota-kota Gurun Barat. Oleh karena itu, dia tidak memiliki banyak kendali atas kota Gurun Barat. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Sajai dan yang lainnya. Sebagai penguasa kota, dia tidak memiliki kendali atas kotanya sendiri. Dia harus mendengarkan bawahannya untuk setiap perpindahan personel. Bisa dibayangkan betapa cemberutnya Guo Donghai. Namun, dia juga orang yang sangat cerdik. Dia tidak langsung menyerah. Sebaliknya, dia menahannya dan berpura-pura menerima nasibnya. Dia mencoba mematikan saraf Yan Dongsheng dan yang lainnya, menunggu saat untuk melakukan serangan balik. Sekarang, Sajai sudah mati, dan Guo Donghai sudah menguasai kelemahan fatal Yan Dongsheng. Jika Guo Donghai tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Yan Dongsheng dan merebut kekuasaannya, dia akan menjadi idiot. Tuan Kota Guo. Yan Dongsheng jelas mengerti maksud Guo Donghai. Dia meninggikan suaranya satu oktav. Sudah kubilang, bukti ini palsu. Apa kamu tidak mengerti maksudku? Serahkan segera, cari bukti dan temukan pelakunya. Ini adalah tanggung jawab polisi, bukan penguasa kota. Anda melampaui wewenang Anda, mengerti. Saya pikir Anda harus kembali ke istana tuan kota, membereskan dokumen, dan menangani urusan Anda. Anda tidak boleh datang ke tempat seperti ini untuk menimbulkan masalah dan tidak melakukan apapun. Ada ancaman mendalam-dalam nada bicaranya. Dia ingin Guo Donghai kembali dan menjadi boneka. Oh, jadi bagaimana kalau aku tidak kembali? Guo Donghai berkata sambil tersenyum. Yan Dongsheng mencibir. Jangan kembali. Kalau begitu jangan salahkan aku. Saya akan melaporkan kepada atasan bahwa tuan kota Guo secara tidak sengaja tewas bersama musuh dalam proses menangkap pelakunya. Ini adalah kisah yang menyedihkan. Niatnya jelas. Dia ingin membunuh Guo Donghai. Bagaimanapun juga, pada titik ini, baik Guo Donghai atau dia akan mati. Sudah waktunya untuk perjuangan hidup dan mati. Jika dia tidak membunuh Guo Donghai hari ini dan mengambil buktinya, dia akan mati. Oleh karena itu, dia tidak punya jalan keluar. Mendengar hal tersebut, orang-orang di sekitar pun kaget. Mereka tidak menyangka Yan Dongsheng begitu kejam. Dia bahkan berani membunuh penguasa kota dan mencoba menjebaknya. Xia Ping juga memujinya. Yan Dongsheng memang orang yang galak dan tegas. Pantas saja dia bisa mendapat posisi seperti itu. Tidak peduli apapun, ini adalah satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup hari ini. Selama dia membunuh Guo Donghai dan menutup mulut orang-orang yang hadir, dia akan tetap menjadi direktur superior dengan kekuatan besar. Kamu ingin membunuhku? Mungkin saya sudah lama tidak bertengkar, jadi Anda salah paham. Belum lagi kamu, Yan Dongsheng, bahkan jika semua orang yang hadir terikat bersama, aku bisa membunuh mereka semua sendirian. Dengan keras, aura menakutkan segera keluar dari tubuh Guo Donghai. Seluruh bangunan bergetar, dan roh langit dan bumi di sekitarnya mendidih, menimbulkan badai tingkat 7 atau 8. Beberapa seniman bela diri yang lemah bahkan tertekan oleh aura ini. Dengan keras, mereka langsung jatuh ke tanah, dan tulang mereka hancur oleh aura menakutkan ini. Bahkan seniman bela diri yang kuat pun merasa sulit untuk bergerak di bawah aura seperti itu, dan kekuatan mereka melemah setengahnya. Tanah terguncang hingga muncul retakan. Surga ke-9 dari alam kekuatan tertinggi. Merasakan aura ini, Yan Dongsheng tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Tidak mungkin. Kapan kamu maju ke alam kekuatan tertinggi surga ke-9? Kamu hanya berada di alam kekuatan tertinggi surga ke-5 sebelumnya, dan kekuatanmu hampir sama dengan milikku. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Kekuatan lawannya jauh melampaui imajinasinya. Ada perbedaan 4 level, yang hampir mustahil untuk ditebus. Semakin tinggi levelnya, semakin besar perbedaannya dan semakin sulit untuk maju. Siapa yang memberitahumu bahwa aku berada di alam kekuatan tertinggi surga ke-5? Itu hanya kesalahpahaman, kata Guo Donghai Ringan. Yan Dongsheng berteriak, Pembohong, kamu pembohong. Beraninya kamu menyembunyikan kultifasimu sendiri. Anda memiliki niat jahat. Anda memiliki niat jahat. Sebelum dia selesai berbicara, Guo Donghai bergerak dalam sekejap. Aura di tubuhnya meledak, dan uap air di sekitarnya mengembun menjadi suatu zat, seolah-olah membentuk lautan, mengeluarkan suara benturan. Dong. Yan Dongsheng menjerit. Tubuhnya terkena telapak tangan ini, seolah-olah dia sedang dihancurkan oleh gelombang besar yang tak ada habisnya, dan seluruh tubuhnya terhempas ke tanah. Dengan beberapa poni, lantai-lantai paling atas langsung pecah. Seluruh tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan ini, dan dia dihantam ratusan lantai secara berurutan. Lantainya pecah lapis demi lapis, dan muncul lubang. Pada akhirnya, tubuhnya ditampar ke tanah di lantai pertama oleh telapak tangan ini, dan sebuah lubang dengan diameter lebih dari 10 meter pun pecah. Kerikil di sekitarnya berserakan, asap dan debu mengepul. Terima kasih.